Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi Di video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam benda langit dan karakteristiknya Nah sebelum kita membahasnya, jangan lupa ya untuk subscribe Halo Edukasi dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi Benda langit adalah semua objek fisik yang ada di alam semesta yang bisa dianalisis manusia dan semua benda langit dijabarkan oleh para ahli Ada banyak sekali benda langit yang ada seperti planet dan bintang Bintang menjadi benda langit yang dikenal sejak kecil dan bintang sangat populer dengan keindahannya Semua benda langit memiliki kelebihan masing-masing dan benda langit pasti memiliki keunikan tersendiri Berikut ini macam-macam benda langit yang perlu diketahui Yang pertama adalah planet Planet adalah benda luar angkasa yang berputar pada orbitnya Dan planet mengelilingi bintang Planet pasti memiliki masa untuk melakukan gravitasi Dan masa yang dimiliki planet juga memiliki tekanan rigid body Planet memiliki bentuk yang hampir bulat Dan planet memiliki ukuran yang tidak terlalu besar Dalam susunan tata surya ada 8 planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Dulu Pluto masuk dalam jajaran planet Namun sejak 24 Agustus 2006 Pluto sudah tidak diakui sebagai planet Dan setiap planet memiliki perbedaannya tersendiri Pada saat ini Pluto berstatus sebagai planet katai Atau planet kerdil Yang kedua adalah bintang Bintang adalah salah satu benda langit yang memiliki bentuk khas Karena berbeda dengan benda langit lainnya Dan dalam teori bintang kembar disebutkan bahwa bintang memiliki pancaran cahaya Bintang menjadi benda langit yang letaknya tidak jauh dengan bumi Dan bintang terbagi dua yaitu bintang nyata dengan bintang semu Bintang semu adalah bintang yang tidak akan menghasilkan cahayanya sendiri Tapi akan memantulkan cahaya bintang lain Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahayanya sendiri Bintang biasanya terlihat dari bumi saat malam hari Dan menjadi penghias langit yang sangat indah Selanjutnya ada asteroid Asteroid adalah benda langit yang ukurannya lebih kecil dibandingkan planet Asteroid sering disebut sebagai planet minor Dalam susunan tata surya ada ratusan ribu asteroid yang ditemukan Dan diameter yang dimiliki asteroid sekitar 1 km Ada beberapa asteroid yang memiliki luas seperti asteroid Ceres dan Pallas Asteroid pasti mengalami percepatan gravitasi dalam perputarannya dan ada banyak asteroid baru yang ditemukan dari waktu ke waktu Selanjutnya ada komet Komet adalah benda langit yang memiliki kegiatan mengelilingi matahari dan perputarannya melewati garis edar yang bentuknya lonjong Komet seringkali disebut sebagai bintang berekor Padahal komet bukanlah masuk keluarga bintang dan material komet adalah es dengan debu Pada dasarnya ada banyak gas yang terdapat dalam atmosfer Dan gas yang membentuk komet akan membeku saat jauh dari matahari Komet masuk dalam jajaran tata surya karena bergerak mengelilingi matahari Dan salah satu komet yang muncul di bumi setiap 76 tahun sekali adalah komet Heli Selanjutnya adalah satelit alami Satelit alami adalah berbagai benda luar angkasa yang mengorbit pada planet Bumi memiliki satelit alami yaitu bulan Dalam susunan tata surya ada sekitar 137 satelit alami dan semua satelit mengorbit pada 6 planet Ada sekitar 22 planet yang memiliki masa yang cukup besar dan setiap planet memiliki kelebihannya masing-masing Ada beberapa satelit besar yang pernah ditemukan manusia Seperti satelit Ganymede yang mengorbit di planet Jupiter Dan satelit Titan yang mengorbit di planet Saturnus Selanjutnya ada Nebula Nebula adalah tempat lahirnya bintang Dan Nebula terbentuk dari gas debu dengan plasma Proses pembentukannya Nebula terjadi pada awan molekul yang runtuh di bawah gaya gravitasinya Dan Nebula juga seringkali ditimbulkan dari ledakan supernova Kematian bintang juga bisa membentuk Nebula Dan Nebula menjadi salah satu benda langit yang memiliki peranan penting Selanjutnya ada Galaksi Galaksi adalah suatu sistem yang sifatnya masif dan memiliki keterikatan dengan gaya gravitasi Galaksi terbentuk dari susunan bintang, gas, dan debu Dalam kajiannya, galaksi terbagi berdasarkan bentuknya atau morfologi visualnya Galaksi eleptis adalah galaksi yang memiliki cahaya dengan bentuk elips Dan galaksi spiral adalah galaksi yang memiliki bentuk cakram Selanjutnya ada Meteorit Dalam susunan tata surya, meteorit memiliki ukuran yang kecil Dan ukuran meteorit lebih kecil jika dibandingkan dengan asteroid Secara definisi, meteorit adalah suatu benda padat yang bergerak di antara planet Dan meteorit menjadi meteor yang sudah masuk ke bagian permukaan bumi Sedangkan meteor adalah meteor yang sudah masuk ke bagian atmosfer bumi Selanjutnya adalah Klass Klass adalah semua gabungan dari galaksi yang menghasilkan suatu sistem Dalam kluster dan jumlah galaksi di dalamnya adalah 10-15 galaksi Gravitasi yang terdapat dalam suatu kluster biasanya berawal dari gaya gravitasi bersama galaksi Dan gugusan kluster yang lebih besar biasanya disebut dengan superkluster Selanjutnya ada Debu Antariksa Debu Antariksa adalah benda langit yang ada di Antariksa Dan debu Antariksa terbentuk dari sampah-sampah yang ada di Antariksa Semua debu dan pasir yang ada di luar angkasa diklasifikasikan sebagai debu Antariksa Selanjutnya adalah Lubang Hitam Lubang Hitam adalah suatu lubang yang ada di luar angkasa Yang bertugas untuk menghisap berbagai benda langit yang ada di sekitarnya Dan Lubang Hitam dihasilkan dari kondisi bintang yang mati Istilah Lubang Hitam atau Black Hole sering disebut sebagai kuburan di luar angkasa Dan sebelum lubang terbentuk adanya ledakan yang terjadi oleh bintang Benda langit yang ada di sekitar lubang hitam akan terhisap dan penyebabnya karena adanya tarikan gravitasi yang sangat besar Selanjutnya adalah Supernova Supernova adalah suatu ledakan yang terjadi dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi Dan secara umum Supernova yaitu berakhirnya riwayat suatu bintang yang sangat besar Hal ini ditandai dengan ledakan Supernova adalah pemicu timbulnya lubang hitam dan peranan Supernova di angkasa sangatlah penting Nah demikian ulasan lengkap mengenai macam-macam benda langit Semoga video ini bermanfaat ya Jangan lupa untuk like video ini dan share video Halo Edukasi